Intro Penangkapan ular piton sepanjang 4 meter yang ditemukan memangsa seekor ayam ini berlangsung di pekarangan rumah warga di lingkungan Cedi, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Warga langsung mengikat kepala ular menggunakan tali agar ular tersebut tidak kabur dan melilit warga. Tim Animal Rescue dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Parepare yang tiba di lokasi menemukan ular sudah dalam kondisi lemas, akibat terlalu lama terjerat di atas pohon. Perular yang masuk di pekarangan warga dan memangsa salah satu ternak warga. Ini ukuran apa ya? Kalau dari saiznya ini sekitar 4 meter banyak. Karena dalam kondisi lemas, ular langsung dibawa ke kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan, guna menjalani observasi. Buaya sepanjang 3,2 meter ini ditangkap warga lantaran menyerang pencari ikan di Sungai Celau, Sungai Selan, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Usai ditangkap, buaya tersebut diserahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation di Pangkal Pina. Akibat gigitan buaya ini pencari ikan tersebut tewas dengan kondisi tubuh tak utuh lagi. Tempat dibawa ke rumah sakit, korban tewas akibat kehabisan darah. Kami warga desa kerantai yang kebetulan masih memancing, melakukan kegiatan aktivitas memancing, itu diserang oleh buaya. Sehingga korban yang bersangkutan meninggal dunia, dan salah satu kakinya hilang di makan buaya. Kemaraknya aktivitas pertambangan yang merambah kawasan habitat buaya, diduga menjadi penyebab tingginya kasus konflik buaya dengan manusia di Bangka Blitung. Berikut CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.